Terima kasih Terima kasih Kejadian pasal yang kedua ayat 15-17 Dilanjutkan dengan pasal yang ketiga Ayat 1-7 Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Adapun ular Ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat Yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata Kepada perempuan itu Tentulah Allah perfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu saud perempuan itu kepada ular itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah perfirman Jangan kamu makan ataupun raba buah itu Nanti kamu mati Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu Sekali-kali kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan Dan sedap kelihatannya Lagipula Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian Lalu ia mengambil dari buahnya Dan dimakannya Dan diberikannya juga kepada suaminya Yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun memakannya Maka terbukalah Mata mereka berdua Dan mereka tahu Bahwa mereka telanjang Lalu mereka menyemat Daun pohon arah Dan membuat jawat Demikianlah Pembacaan firman Tuhan Berbagialah orang Yang memberi telinga dan hati Dan terlebih mereka yang Memperlakukan sabda Tuhan Hosiana 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 Amin Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih Sesungguhnya hidup ini Penuh dengan pilihan Ada begitu banyak penawaran Tapi siapa sesungguhnya Yang memutuskan Atas pilihan yang ditawarkan itu Bukan orang lain Namun Orang-orang yang bersangkutan lah Yang memutuskan Apa Yang akan Dipilih Ibu bapak dan saudara ketika Tuhan Allah menempatkan Manusia yang kita kenal Dengan nama Adam Dan Nama itu Baru muncul kemudian Dalam teks Alkitab Dalam Bagian pemahaman kita Manusia itu tidak Ditempatkan di surga Ibu bapak Melainkan Manusia benar-benar ditempatkan di bumi Sesuai dengan Urutan Peristiwa penciptaan Pada hari Yang Keenam Memang Di taman Eden Dan itulah Suasana Sorgawi Begitu terasa Karena persekutuan Dengan Tuhan Allah Masih Nyata Terjalin hubungan Yang baik Dan Segalanya Dalam Keadaan Indah Seperti kita ketahui Ibu bapak dan saudara-saudara Dari seluruh ciptaan Memang Manusialah yang diciptakan Paling mulia dan Sempurna Dibanding Ciptaan Allah Lainnya Keistimewaan itu Nampak dalam tanggung jawab Yang diemban Dengan kepercayaan yang diberikan Allah kepada manusia Untuk mengelola Untuk mengatur Dan Sekaligus juga Menjalankan Apa yang Tuhan Allah Percayakan Kepada Manusia itu Di taman Eden Itulah Membenan dan Tanggung jawab Allah Dinyatakan Kepada Manusia Untuk mengatur Untuk mengelola Yang jelas Manusia bukan Berdiam diri Tetapi Manusia Bekerja Dan untuk Melengkapi Kebutuhan hidup Maka Tuhan Allah menyediakan Pemenuhan Yang berhubungan Dengan kepentingan Perut Yaitu seluruh Tanaman yang ada Di taman itu Namun Tuhan Tuhan Allah Mengingatkan Satu dari sekian Tanaman Jangan Kau sentuh Jangan Kau ambil Dan Jangan Kau makan Buahnya Sebab Pada hari Engkau Memakannya Pastilah Engkau Mati Ibu Bapak Namun Seperti Biasa Dan barangkali Dimulai Dari peristiwa Di Eden Itulah Segala sesuatu Yang tidak Diperkenankan Justru Menarik hati Justru Ingin Dicoba Justru Ingin Dinikmati Andaikan Di taman itu Ada seratus Macam Pohon-pohonan Dengan buah-buah Yang Bisa Dinikmati Untuk Mengenyangkan Kebutuhan Hidupnya Kalau Satu Yang tidak Diperkenankan Masih ada 99 Tanaman Dengan Buah-buahan Yang Dinikmati Kepatuhan Masih Terasa Kuat Kesadaran Akan Tanggungjawab Begitu Tinggi Tatkala Manusia Tunduk Pada Apa Yang Allah Nyatakan Iya Begitu Kekeh Namun Kekekahan Itu Rupanya Dipergunakan Sebagai Kesempatan Oleh Ular Yang Datang Bukan Kepada Manusia Namun Justru Kepada Perempuan Dan Nampaknya Ular Tidak Datang Kepada Manusia Atau Kepada Laki-laki Itu Karena Dialah Yang Langsung Menerima Perintah Allah Sementara Perempuan Yang Menjadi Pasangan Hidup Penolong Yang Sepadan Bagi Laki-laki Itu Diciptakan Dari Tulang Rusuk Perempuan Dari Bagian Laki-laki Ular Mendekati Perempuan Karena Perintah Itu Tidak Langsung Diberikan Kepada Dia Namun Kepada Suaminya Dengan Memutar Balikan Fakta Kebenaran Yang Dimaksudkan Oleh Tuhan Allah Ular Pun Menggunakan Apa Yang Diperintahkan Allah Namun Dengan Cara Diputar Balikan Ular Meminta Kesempatan Agar Perempuan Itu Sendiri Menjelaskan Apa Yang Disampaikan Tuhan Allah Kepada Suaminya Dan Diteruskan Kepada Dirinya Dan Perempuan Itu Menyatakan Ia Tidak Boleh Menyentuh Apalagi Mengambil Buah Buah Yang Dimaksud Dan Buah Yang Dilarang Oleh Tuhan Buah Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Jahat Kematian Disadari Sebagai Konsekuensi Atas Apa Yang Harus Diterima Bila Terjadi Pelanggaran Dan Itu Disadari Betul Oleh Perempuan Ketika Ular Datang Kepada Dirinya Buah Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kami Makan Tetapi Tentang Buah Pohon Yang Ada Di Tengah Tengah Taman Alah Berfirman Jangan Kamu Makan Maupun Rabah Buah Itu Nanti Kamu Mati Sadar Betul Buah Itu Harus Dijauhkan Tidak Boleh Didekati Dirabat Terlebih Dimakan Namun Ibu Bapak Rayuan Yang Dinyatakan Ular Kepada Perempuan Itu Sesungguhnya Tidak Lain Merupakan Tawaran Kematian Dan Dengan Tipu Dayanya Ular Melalui Percakapan Sedang Menjebak Dalam Bentuk Lain Atas Kematian Yang Sebenarnya Akan Diterima Oleh Perempuan Yang Akan Mengambil Dan Memakan Buah Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Jahat Matamu Akan Terbuka Kamu Akan Membedakan Yang Baik Dan Yang Jahat Perempuan Itu Mulai Melihat Buah Itu Nampak Menarik Bagi Dirinya Satu Pergumulan Yang Tentunya Muncul Di Tengah Tengah Tindakan Yang Akan Dilakukannya Dengan Segala Kemampuan Dan Bujuk Rayu Manis Si Ular Itu Dan Dengan Pernyataan Yang Sekolah Olah Baik Yang Tidak Akan Mengakibatkan Apa Yang Terjadi Seperti Yang Diperintahkan Tuhan Allah Dengan Sederhana Sekali Dan Dengan Begitu Gampang Melalui Buayan Ternyata Apa Yang Diinginkan Dan Ditawarkan Oleh Ular Membuahkan Hasil Ibu Bapak Pertanyaan Saya Kepada Kita Semua Matikah Mereka Setelah Makan Buah Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Cahat Seperti Yang Menjadi Larangan Tuhan Ketika Tuhan Allah Pertama Menempatkan Manusia Yaitu Suaminya Yang Kita Kenal Dengan Nama Adam Lalu Tuhan Allah Memberi Perintah Ini Kepada Manusia Semua Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kau Makan Buahnya Dengan Bebas Tetapi Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Janganlah Kau Makan Buahnya Sebab Pada Hari Engkau Memakannya Pastilah Engkau Mati Pertanyaan Keremasi Dari Debu Kembali Menjadi Debu Seperti Ketika Kita Diingatkan Saat Merayakan Rabu Abu Dimana Kita Hendak Memasuki Rangkaian Masa Pascah Ini Yang Diawali Dengan Minggu Minggu Prapaskah Sesungguhnya Engkau Debu Dan Akan Kembali Menjadi Debu Yang Sebenarnya Kita Rapuh Tidak Berdaya Dan Kita Hanya Diberi Kesempatan Untuk Hidup Mati Bukan Hanya Diartikan Kematian Fisik Saja Mati Memiliki Makna Lebih Dari Apa Yang Kita Kenal Terputusnya Nyawa Dan Ketika Manusia Memutuskan Pilihan Yang Ditawarkan Oleh Si Ula Maka Sesungguhnya Kematian Itu Terjadi Kematian Terputusnya Persekutuan Yang Baik Antara Dirinya Dengan Suaminya Terlebih Juga Persekutuan Dengan Tuhan Allah Dan Dari Kematian Secara Rohani Itulah Maka Mereka Tahu Bahwa Dirinya Telanjang Mereka Takut Mereka Menyembunyikan Diri Dan Saling Menyalahkan Satu Dengan Yang Lain Ibu Ibu Bapak Dan Sudara-sudara Terkasih Apa yang dilakukan Manusia dalam Mengambil Tindakan Melakukan Pilihan Memang selalu Berhubungan Dengan konsekuensi Dengan Harga Yang Harus Dibayar Jika Pilihan Itu Keliru Maka Kekeliruan Itu Akan Ditangguh Jika Pilihan Itu Tidak Tepat Dan Sudah Salah Maka Apa Yang Sesungguhnya Baik Berubah Semuanya Namun Jangan Pernah Kita Katakan Bahwa Apa Yang Terjadi Atas Pilihan Manusia Itu Bersama Dengan Istrinya Termasuk Dalam Rencana Allah Itu Bukan Rencana Allah Ibu Bapak Dan Sudara-sudara Namun Manusia Yang Diberikan Kebebasan Untuk Menentukan Pilihan Di Dalam Menjalani Hidup Itu Sendiri Yang Harus Di Pertanggung Jawabkan Selama Kebebasan Yang Tuhan Allah Berikan Dan Selama Di Pertanggung Jawabkan Dengan Baik Dan Benar Maka Akan Menghasilkan Kebaikan Namun Apa Yang Terjadi Pada Istri Dari Laki-laki Itu Bukanlah Bagian Yang Termasuk Dari Rencana Allah Jangan Katakan Ia sudah Takdir Dan Nasibnya Karena Orang Yang Mengandalkan Takdir Seolah-olah Segala sesuatu Sudah Diatur Termasuk Ketika Ia mengalami Kegagalan Ketika Ia jauh Dari Allah Kegagalan Adalah Hasil Dari Pilihan Atas Apa Yang Telah Diputuskan Gagalnya Kesetiaan Bukanlah Apa Yang Menjadi Bagian Dari Semua Yang Allah Mau Karena Kita Tahu Ketika Manusia Ditempatkan Di Eden Bersama Dengan Pasangannya Manusia Diciptakan Bukan Seperti Seorang Programmer Yang Menciptakan Robot Yang Sudah Diatur Dengan Remote Kontrolnya Namun Mereka Diberi Akal Budi Diberi Kemampuan Untuk Bertindak Dan Untuk Menentukan Apa Yang Dikerjakan Pilihan Akan Apa Yang Diputuskan Merupakan Tanggung Jawab Dari Manusia Itu Sendiri Ibu Bapak Dan Sudara-sudara Yang Terkasih Apa Yang Tuhan Allah Nyatakan Melalui Firmannya Selama Dipatuhi Didengar Dan Dijalankan Tidak Akan Pernah Menuju Kepada Kegagalan Di Tengah-tengah Kenyataan Justru Begitu Banyak Tawaran-tawaran Yang Seringkali Ketika Salah Untuk Mengambil Keputusan Akan Menjadi Fatal Saya Ibu Bapak Dan Sudara Adalah Bagian Dari Keturunan Nenek Moyang Kita Yang Bernama Adam Dan Hawa Dan Tawaran-tawaran Itu Terus Diperhadapkan Di tengah-tengah Hidup Yang Kita Jalani Tidaklah Gampang Ketika Kita Memperjuangkan Apa Yang Sesungguhnya Tuhan Mau Karena Begitu Banyak Persimpangan Yang Kita Hadapi Dengan Aneka Macam Tawaran Yang Bermunculan Yang Silih Berganti Tawaran Pekerjaan Tawaran Untuk Menentukan Sekolah Tawaran Untuk Menentukan Teman Hidup Dan Lain-lainnya Fakta Fakta Membuktikan Begitu Kita Bangun Dari Tidur Pun Begitu Banyak Pilihan Yang Harus Kita Pertimbangkan Dan Kita Putuskan Mana Yang Terbaik Mana Yang Akan Dipilih Dan Mana Yang Akan Dijalankan Semua Bergantung Dari Kita Masing-masing Ada Begitu Banyak Pujuk Rayu Yang Tanpa Disadari Sebenarnya Kita Tahu Tidak Perlu Kita Pilih Namun Betapa Sering Kita Bertindak Dengan Cara Yang Akhirnya Menjadikan Kita Gagal Untuk Menentukan Apa Yang Seharusnya Kita Pilih Ibu Bapak Salahkah Ular Yang Menawarkan Untuk Mengambil Dan Memakan Buah Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Cahat Itu Tentu Tidak Salah Ular Hanya Menawarkan Ular Hanya Merayu Ular Hanya Menggoda Dan Yang Memutuskan Manusia Itu Sendiri Yang Dimulai Dari Perempuan Yang Seringkali Dianggap Sebagai Pihak Yang Lemah Pihak Yang Tidak Berdaya Perempuan Yang 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 Kala Itu Bersedia Dan Berusaha Untuk Menikmati Seperti Apa Yang Diiming-imingkan Oleh Si Ular Pilihan Yang Salah Itu Ternyata Ditularkan Kepada Suaminya Dan Tanpa Disadari Dengan Cinta Kepada Pasangannya Apa Yang Keliru Apa Yang Salah Itu Diteruskan Bisa Saja Karena Demi Menyenangkan Kekasih Hati Yang Tanpa Disadari Suaminya Pun Terjerat Dalam Persoalan Yang Tidak Jauh Berbeda Dengan Istrinya Ibu Bapak Dan Zara Zara Yang Terkasih Saat Ini Kita Bersama Sama Sebagai Pengikut Pengikut Kristus Adalah Orang Orang Yang Sesungguhnya Telah Memiliki Pilihan Yang Tepat Hidup Bersama Dengan Kristus Dan Ketika Kita Memutuskan Mengikut Kristus Tentu Kita Sadar Ada Konsekuensi Yang Harus Kita Jalani Ada Tanggung jawab Yang Harus Kita Lakukan Bahwa Mengikut Kristus Harus Kita Sadari Tidak Enak Karena Harus Mau Menyangkal Diri Tidak Bertindak Menurut Cara Dunia Selama Kita Berada Di Tengah Tengah Kepatuhan Selama Kita Berada Di Tengah Tengah Kesetiaan Maka Sesungguhnya Selama Itu Pula Pilihan Kita Mengikut Kristus Akan Terus Berada Di Tengah Tengah Keadaan Yang Baik Namun Sekalipun Kita Menjadi Pengikut Kristus Jika Kita Tidak Memiliki Persekutuan Yang Baik Tidak Adanya Kesempatan Untuk Terus Bersekutu Untuk Terus Menyatu Bersama Dengan Dia Tidak Menggunakan Waktu Kita Untuk Berdoa Tidak Menggunakan Waktu Kita Untuk Belajar Merenungkan Firman Tuhan Maka Kegoyahan Itu Akan Mudah Terjadi Dan Kita Bisa Mengambil Langkah Yang Tidak Tepat Bahkan Keliru Pilihanmu Tanggung Jawabmu Apa Yang Kita Pilih Ibu Bapak Dan Saudara-saudara Adalah Tanggung Jawab Kita Dan Selama Kita Mengikut Kristus Bukan Hal Yang Mudah Karena Dimanapun Kita Menerima Konsekuensi Dari Apa Yang Dijalani Dicemoh Ditertawakan Disingkirkan Dan Lain-lainnya Adakah Kesetiaan Kita Untuk Terus Berpaut Kepada Dia Hari-hari Ini Kita Memasuki Minggu-minggu Prapaska Minggu-minggu Untuk Melihat Keberadaan Diri Kita Masing-masing Sebagai Pengikut-pengikut Kristus Adakah Kerelaan Kita Untuk Terus Berpaut Kepada Dia Menjalani Hidup Dengan Cara Menyangkal Diri Bukan Kehendaku Yang Terjadi Namun Kehendak Mulah Yang Terjadi Dalam Hidup Yang Kita Jalani Memang Tindakan Penyangkalan Diri Jika Kita Sudah Mengikut Kristus Bukan Hanya Dilakukan Pada Masa Masa Pasca Saja Namun Seluruh Bagian Atas Apa Yang Kita Jalani Adalah Bagian Untuk Terus Bersama Dengan Dia Ibu Bapak Dan Saudara Saudara Mari Kita Bersama Sama Mengupayakan Apa Yang Sudah Kita Pilih Apa Yang Sudah Kita Tetapkan Pilihan Kita Di Dalam Kebenaran Bersama Kristus Perjuangkan Dan Pertahankan Jangan Sampai Kita Goyah Dengan Bujuk Rayu Dan Tawaran Tawaran Seperti Kegagalan Yang Dialami Oleh Nenek Moyang Kita Oleh Karena Itu Pilihlah Pilihan Yang Tepat Berdoalah Terlebih Dahulu Untuk Meminta Hikmat Dan Pertolongan Tuhan Jangan Keinginan Kita Yang Muncul Namun Biarlah Kita Tunduk Pada Apa Yang Tuhan Mau Dan Perkara Ini Bukanlah Perkara Yang Gampang Selamat Memperjuangkan Pilihan Yang Benar Bapak Ibu Dan Sudara Sudari Terkasih Sertakan Tuhan Dalam Setiap Keputusan Yang Akan Diambil Tuhan Memberkati Amin